Muhammad gugur jadi nabi Di sunat kagak, di baptis kagak, di sahadatin kagak Di Azanin juga kagak Memang kamu baca syarat untuk menjadi seorang nabi itu harus seperti itu dimana? Ini sebenarnya saya udah ngantuk kali ya Disini udah hampir jam 24 Tapi karena saya geli mendengarkan pernyataanmu makanya saya menanggapi Kamu katakan beliau gugur menjadi nabi karena beliau tidak disunat Beliau tidak diazani, tidak disyahadatkan Memang nabi yang kamu kenal disyahadatkan, diazankan Ada syaratnya seperti itu, kamu baca dimana? Coba terangkan Terus lebih lucu lagi ditambah sunat wanita, dasar hukum jadi Kamu gak usah pusing tentang itu ya Karena itu adalah syariat Islam Kamu gak boleh masuk ke ranah sana karena kamu bukan Islam Nah sekarang, kamu kan ngaku sebagai pengikut Yesus Yesus itu adalah pemegang amanat perjanjian kekal dari Allah Di dalam kitab kejadian 17 ayat 10 Allah membuat perjanjian kekal Yaitu setiap anak laki-laki dari keturunan Abraham Wajib disunat Nah, Yesus adalah keturunan Abraham Wajib disunat Ajaran Yahudi wajib disunat Yudaisum itu wajib disunat Sekarang Kristen malah diharamkan sunat Melalui nabinya Yaitu nabi palsu bernama Paulus Di dalam Galatia 5, 2 sampai ayat 3 Paulus sampai bersumpah Membawa-bawa namanya Bahwa tidak akan diselamatkan seseorang yang melakukan sunat Sementara Yesus sendiri justru disunat Karena itu adalah perjanjian kekal Allah Di dalam kitab kejadian 17 ayat 14 Orang-orang yang tidak disunat Harus dihilangkan Harus dilenyapkan alias dibunuh Nah sekarang pertanyaan saya Kamu ikut siapa tidak sunat? Jawab Gue ikutin Muhammad Torpedonya kulu gitu Dalilnya jelas Rasulullah Muhammad SAW Itu wajib disunat Kenapa? Karena dia adalah keturunan Abraham Kejadian 17 Ayat 10 Semua Yang menjadi keturunan Abraham Turun-temurun Kamu ngerti kata-kata turun-temurun kan? Artinya itu tidak terputus Harus terus berlanjut Dan itu adalah perjanjian kekal Ngerti kekal kan? Tidak ada habisnya Selamanya Jadi semua keturunan Abraham Secara turun-temurun Maka mereka wajib sunat Itulah yang kami anut Baik Islam maupun Yudaisyum Karena kami secara turun-temurun Melakukan sunat Nah sekarang Kamu ikut siapa tidak sunat? Jawab Mana dalilnya Nabi-Mu di sunat? Mana dalilnya? Kejadian 17 Ayat 10 Perjanjian kekal Allah Berlaku Kepada semua keturunannya Secara turun-temurun Dan Muhammad Dari forum Saya ada di sini Kawan Cuma saya Gantuk kali Habis dari puncak Tapi karena saya Gelik Mendengarkan Ocehanmu Makanya saya Peksakan untuk Menjawab Apa yang kamu Pertanyakan Mana dalilnya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu sunat Kejadian 17 Ayat 10 Oke Mana dalilnya Kristen Diharamkan sunat? Galatia 5 Ayat 2 Sampai ayat 3 Oke Nah sekarang Yesus sunat Islam sunat Yesus sunat Kristen Gak sunat Siapa pengikut Yesus? Kristen Atau Islam? Jawab Gak pake sunat Aku ikut Nabi Muhammad Kulu Ya gak boleh dong Kan kamu katanya Pengikut Yesus Ya Harusnya kamu sunat Tapi karena kamu Tidak sunat Berarti kamu Pengikut Paulus Karena Paulus Mengharamkan sunat Kan gitu Apakah si Muhammad Dihidup sama saja Aja man Abraham? Oh tidak Tapi itu adalah Perjanjian kekal Allah Allah yang memiliki Perjanjian kekal Terhadap Abraham Dan keturunannya Dan kamu Sebagai penganut Agama Romawi Kamu gak bisa Ngatur-ngatur itu Terbukti kami Umatnya sunat Dan itu terbukti Bahwa apa yang Dipirmankan oleh Allah Kepada Abraham Itu kami Laksanakan Itu kami genapi Kami sunat Rasulullah Rasulullah Muhammad Pasti sunat Meskipun tidak ada dalil Yang mengatakan Aku disunat Ya kan? Sama seperti Musa Musa yang memproklamirkan Sunat Bukan Abraham Tapi ya Musa Nah Adakah di dalam dalil Kitabnya Nabi Musa Bahwa dirinya sunat? Gak ada kan? Nah Kalau gak ada berarti Musa gak sunat? Gak mungkin Pasti dia sunat Kenapa? Karena dia adalah Keturunan Abraham Begitu juga Nabi Muhammad S.A.W Satu hal yang perlu Kamu pahami Ya Satu hal yang perlu Kamu pahami Musa S.A.W Diakui Kenabiannya Oleh siapa? Oleh saudaranya sendiri Siapa? Harun Kata? Yang mengakui Kenabiannya Musa Adiknya sendiri Saudaranya sendiri Harun Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad S.A.W Diakui Kenabiannya Oleh orang Nasarah Pendeta lagi Namanya Warakah Bukan siapa-siapa Bukan Pamannya Bukan saudaranya Tapi Beda keyakinan Dalam arti kata Rasulullah Muhammad S.A.W Bukan seorang Nasarah Tetapi Diakui oleh Seorang pendeta Bahwa dia adalah Seorang Nabi Jadi Perbandingannya Sangat luar biasa Musa adalah Nabi Diakui Pertama kali Oleh adiknya sendiri Keluarganya sendiri Nepotisme Sementara Muhammad S.A.W Menjadi Nabi Yang memproklamirkan Adalah seorang pendeta Berarti Berarti tidak ada Nepotisme Di situ Perlu kamu banyak Belajar Jadi memang Kamu akan bingung Kenapa Yesus Keturunan Abraham Dia wajib Di sunat Sama dengan Muhammad S.A.W Wajib Di sunat Begitupun Keturunannya Secara turun-temurun Termasuk kami Islam ini Karena Bersifat Turun-temurun Nah Kamu Kristen Tidak sunat Ikut siapa? Saya itu Kalau sudah 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 Keluar Konteks Atau Dari Topiknya Saya Ngerasa Ngantuk Disini Sudah Pukul 00 Lewat 10 Menit Saya juga Ngantuk Tetapi Karena Saya harus Menginjili Dan Namamu Kebetulan Adalah Sekar Kristus Ya Tepat Sekali Saya harus Injili Kamu Kan Apalagi Ini Adalah Grup Graha Murtadin Berarti Di dalamnya Adalah Orang-orang Yang Mampu Memurtadkan Sayangnya Ilmunya Tidak Ada Gitu Loh Kamu Pasti Ngerasa Ngantuk Karena Kenapa Yesus Mewajibkan Sunat Dimana Dalilnya Matius 5 Ayat 17 Sampai Ayat 19 Siapapun Yang menghilangkan Dari Setitik pun Meskipun Yang paling Terkecil Dari Hukum Taurat Hukum Taurat Hukum Tuhan Salah Satu Hukum Tuhan Yang terbesar Adalah Perjanjian Kekal Yaitu Sunat Barang Siapa Yang menghilangkan Itu Kata Yesus Maka Dia akan Dimasukkan Kedalam Neraka Itu Kata Yesus Dan Terbukti Yesus Sunat Menurut Pengakuan Lukas Entah Dari Mana Dia tahu Karena Lukas Ini Juga Bukan Muridnya Yesus Ya Entah Dia Dengar Dari Tetangga Atau Dengar Dari Murpatipos Yang lewat Wallahu'alam Bissawaf Nah Sementara Kamu Oleh Nabimu Nabi Palsu Bernama Paulus Mengajarkan Kamu Haram Sunat Yesus Tidak Berguna Bagi Kamu Kalau Kau Sunat Kata Pendiri Kristen Paulus Nah Sekarang Pertanyaan Saya Kamu Itu Pengikut Yesus Atau Pengikut Paulus Makanya Kamu Ngantuk Kenapa Maju Kena Mundur Kena Lebih Baik Alasan Ngantuk Padahal Di Makassar Ini Sudah Jam 24 Lewat 15 Menit Tadi Saya Ngantuk Kali Baru Nyampe Rumah Tapi Sebagai Penginjil Saya Punya Tanggung Jawab Untuk Menyehatkan Akal Sehat Yesus Tidak Mengajarkan Sunat Supaya Selamat Makanya Petrus Melarang Sunat Ya Petrus Melarang Sunat Maupun Siapa Melarang Sunat Tapi Yesus Tidak Pernah Melarang Sunat Dimana Yesus Melarang Sunat Kapan Yesus Melarang Sunat Kalau Petrus Lukas Markus Semua Melarang Sunat Paulus Ya Silahkan Aja Memang Dia Tuhan Muh Kan Tuhan Muh Yesus Tuhan Muh Sunat Hari Kedelapan Katanya Dan kata Yesus Aku mengenal Muridku Muridku Mengikuti Aku Dan Mengenal Aku Nah Kalau Kamu Mengikuti Yesus Maka Kamu Disunat Tapi Karena Kamu Tidak Disunat Karena Menurut Paulus Jangan Sunat Kamu Pengikut Paulus Bukan Pengikut Yesus Gitu Yesus Itu Menarang Menghilangkan Menghilangkan Apapun Dari Hukum Torah Kejadian Itu Hukum Torah Bukan Lagi Kejadian Biasa Tapi Kekal Tahu gak Apa arti Kekal Itu Arti Kekal Itu Tidak Boleh Dihilangkan Apalagi Penegasannya Turunanmu Secara Turun Temurun Berarti Sampai Ke Islam Karena Turun Temurun Tidak Boleh Dihilangkan Nah Sekarang Pertanyaan Saya Kamu Itu Pengikut Yesus Atau Pengikut Paulus Kamu Mau Pengikut Yesus Kalau Pengikut Yesus Harus Sunat Tapi Karena Kamu Tidak Sunat Tapi Kamu Ngaku Pengikut Yesus Berarti Kamu Penyusup Gitu Loh Paham Tak Sampai Situ Saran Dasar Jadi Islam Aja Dia Tidak Lulus Gimana Dia Bisa Jadi Nabi Oh Jadi Nabi Nabi Terdahulu Termasuk Musa Itu Islam Ya Karena Dia Lulus Menjadi Nabi Alhamdulillah Wasyukurillah Ternyata Kamu Sudah Mengakui Bahwa Untuk Menjadi Seorang Nabi Mereka Orang-orang Ini Harus Islam Dulu Harus Syarat Harus Lulus Syarat Islam Untuk Menjadi Seorang Nabi Alhamdulillah Kalau Begitu Ya Jadi Saya Tidak Perlu Bantah-bantahan Dengan Orang Yang Tidak Ada Ilmu Tugas Saya Hanya Mengincil Jadi Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu Sebagai Khatun Nabi Adalah Pelanjut Tongkat Estapet Pengajaran Para Nabi Dia Adalah Penolong Lain Yang Datang Kemudian Mengajarkan Segala Hukum-hukum Yang Allah Berikan Step By Step Selangkah Demi Selangkah Kepada Nabi Nabi Sesuai Dengan Kemampuan Umat Manusia Pada Samannya Yesus Sendiri Yang Hidup Di Abad Pertama Dikatakan Dengan Mulutnya Sendiri Masih Banyak Yang Ingin Aku Ajarkan Namun Kalian Belum Sanggup Untuk Menanggung Nya Tapi Ketika Dia Datang Yaitu Seorang Penolong Lain Bernama Ahmad Dialah Yang Akan Mengajarkan Segala Sesuatunya Tentang Hukum-hukum Makanya Muhammad Mengajarkan Segala Hukum-hukum Tapi Yang Kau Anggap Seorang Penolong Itu Justru Rokudus Tapi Rokudus Cara Cebu Aja Tidak Diajarkan Hukum Beristinja Aja Tidak Diajarkan Berarti Bukan Dia Yang Dimaksud Sementara Yesus Mengatakan Dia Akan Mengajarkan Segala Hukum-hukum Nah Orang Itu Tentu Adalah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Yang Perlu Kamu Pahami Dengan Baik Di Dalam Kitab Kejadian 17 Ayat 14 Siapapun Yang Tidak Bersunat Harus Dihilangkan Dari Umat Ini Kamu Itu Harusnya Dimatikan Harusnya Kamu Itu Dieksekusi Mati Kalau Mau Mengikuti Perintah Tuhan Yang Ada Di Dalam Kitab Kejadian Milik Orang Yahudi Yang Tidak Disunat Itu Harus Dibunuh Harus Dilenyapkan Itu Firman Allah Pantas Saja Di Dalam Talmud Orang Yahudi Kristen Itu Tidak Dianggap Malah Dibilang Hewan Kenapa Karena Kelaminnya Bertudung Kelamin Kok Pakai Payung Hahaha Hahaha Oh Ya Gue Berak Dulu Namamu Laskar Kristus Tapi Ajaranmu Pikar Kristus Yesus Menyembah Allah Kamu Menyembah Yesus Yesus Sunat Kamu Berkulub Yesus Haramkan Babi Kamu Makan Babi Yesus Ibadah Sahabat Kamu Ibadah Hari Minggu Yesus Sahadat Kamu Trinitas Yesus Yesus Sujud Kamu Jingkrak Jingkrak Jadi Ya Kamu itu Bukan Laskar Kristus Tapi Laskar Svertus Hahaha Aduh Ini Ini Nama grup Kalian Ganti Aja Ini Nama grup Kalian Graha Murtadin Ganti Aja Menjadi Graha Gigi Ompong Hahaha Tuhan Yesus Berkata Kepada Petrus Ajarkanlah Segala Sesuatu Yang Aku Perintahkan Kepadamu Mengerti Jadi Bukan Karena Petrusnya Tapi Amanat Dari Yesus Sebelum Dia Naik Ke Surga Dimana Yesus Mengajarkan Bahwa Sunat Yang Adalah Isi Taurat Itu Tidak Berlaku Lagi Untuk Keselamatan Mark Lukas 16 Ayat 16 Hukum Taurat Ada Hingga Zaman Yohanes Pembaptis Setelah Itu Tidak Ada Lagi Adanya Sampai Kapan Kata Yesus Sampai Zaman Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis Adanya Didahului Oleh Yesus Seperti Begitu Masuk Yesus Hukum Taurat Termasuk Sunat Tidak Ada Lagi Kalau Begitu Coba Kamu Tunjukkan Kepada Saya Ajaran Yesus Kepada Petrus Untuk Mengharamkan Sunat Satu Dalil Aja Kalau Ada Silahkan Ini Argumen Paling Tolong Leng Kudengar Masa Lu Suruh Gue Jangan Masuk Keran Amu Tapi Lu Seenaku Dal Masuk Keran Aku Gitu Ganti Kamu Ngomong Apa Kalau Nggak Ada Ilmu Sebenarnya Kalian Itu Jangan Bikin Grup Seharusnya Grup Graha Murtadin Ini Ketika Mau Memasukkan Saya Sebagai Debater Dari Debater Dari Muslim Kamu Persiapkan Minimal Sepuluh Pendeta Yang Harus Hadapi Saya Ini Kalian Cuma Kayak Gini Gimana Memurtadkan Orang Kalian Bicara Aja Belepotan Kalian Minta Dalil Mana Dalilnya Muhammad Itu Sunat Ya Sudah Aku Bacakan Kejadian 17 Ayat 10 Itu Perjanjian Kekal Allah Kepada Abraham Dan Keturunannya Sudah Itu Turun Temurun Ya Muhammad Keturun Abraham Wajib Sunat Karena Itu Perintah Tuhan Gimana Sekarang Kamu Tuhan Itu Ikut Siapa Tuyul Kan 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 Udah Bilang Tolonglah Jangan Diulang Ulang Kayak Temen Temen Yang Lain Itu Gak Pinter Pinter Loh Nanti Kan Saya Udah Bilang Di Atas Cukuplah Sekali Saya Ngomong Jangan Diulang Ulang Yesus Disunat Karena Dia Memenuhi Hukum Taurat Setelah Dia Memenuhinya Dia Berkata Hukum Taurat Adanya Sampai Saman Yohanes Setelah Itu Artinya Tiada Bisa Dipahami Ya Gak Usah Diulang Ulang Dan Dia Beramanat Pada Petrus Ajarkan Apa Yang Aku Perintahkan Kepadamu Makanya Petrus Ngajarin Loh Justru Yesus Berkata Tidak Setitik Pun Dihilangkan Dari Hukum Taurat Meskipun Yang Paling Terkecil Sebelum Langit Dan Bumi Ini Lenyap Langit Bumi Belum Lenyap Berarti Belum Bisa Dihilangkan Hukum Taurat Itu Meskipun Yang Paling Terkecil Bertentangan Kan Dalil Kitab Agama Lain Yang Kalian Ambil Nah Itulah Hebatnya Jadi Yesus Itu Tidak Pernah Mengajarkan Hukum Taurat Sudah Tidak Berlaku Enggak Itu Ajaran Dari Romawi Demi Melanjutkan Ajaran Pagan Maka Ajaran Yudaisem Ajaran Monotesmo Itu Diusahakan Untuk Dihilangkan Sayangnya Yudaisem Masih ada Sampai Sekarang Masih Memegang Teguh Syariat Syariat Yang Nabi Musa Ajarkan Nabi Abraham Ajarkan Yaitu Sunat Gitu Jadi Kalau Katakan Sunat Sudah Dibatalkan Oleh Yesus Itu Dusta Yesus Tidak Pernah Membatalkan Hukum Taurat Yesus Justru Menggenapinya Nah Kalau Misalnya Yesus Menghilangkan Hukum Taurat Ya Menghilangkan Hukum Taurat Itu Untuk Bani Israel Karena Kenapa Yesus Dihutus Untuk Bani Israel Taurat Ya Dihutuskan Perjanjian Baru Allah Kepada Bani Israel Yeremia 31 Ayat 33 Aku Akan Membuat Perjanjian Baruku Kepada Bani Israel Yaitu Aku Akan Memasukkan Hukum Taurat Kedalam Batin Setiap Dari Mereka Nah Itu Perjanjian Allah Kepada Bani Israel Aku Akan Memasukkan Hukum Taurat Artinya Hukum Perjanjian Kekal Allah Berupa Sunat Itu Diajarkan Kepada Setiap Bani Israel Nah Bani Israel Tidak habis Sampai Yohana Saja Tapi Sampai Sekarang Turun Temurun Masih ada Bani Israel Berarti Hukum Perjanjian Kekal Allah Tentang Sunat Masih 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 Dijalankan Hari Bagaimana Pembuktiannya Iya Betul Yahudi Tetap Sunat Nah Kalau Misalnya Kamu Katakan Yesus Mati Di Tiang Salib Untuk Supaya Melepaskan Kita Dari Hukum Torah Memangnya Kalian Bani Israel Sampai Harus Dibebaskan Dari Torah Itu Torah Itu Dihususkan Kepada Bani Israel Jadi Kalau Yesus Betul Datang Untuk Membebaskan Maka Yang Dibebaskan Bani Israel Bukan Bani Kristen Bagaimana Ada Ajaran Islam Kalau Yang Membawanya Saja Tidak Sah Untuk Menjadi Seorang Islam Apalagi Menjadi Nabi Terus Lukle Musa Beragama Islam Kan Lucu Nabi Mujem Tidak Sah Untuk Jadi Nabi Terus Dia Punya Ajaran Apa Ajarannya Tidak Sah Berarti Loh Buktinya Ajarannya Ada Islam Dan Itu Tidak Berubah Dari 1400 Tahun Silam Ada Sampai Sekarang Dan Dia Hanya Seorang Diri Tapi Ajarannya Langgeng Nah Yesus Ajarannya Cuma Sampai Kapan Yesus Ya Tidak Sampai Satu Abad Ajarannya Sudah Hilang Tapi Untung Saja Yesus Sudah Mengatakan Bahwa Ketika Dia Datang Yaitu Ahmad Dia Akan Mengingatkan Kembali Semua Apa Yang Pernah Aku Ajarkan Yesus 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 Dulu Pernah Mengajarkan Menyembah Kepada Allah Muhammad Datang Mengingatkan Untuk Kembali Kepada Allah Yesus Dulu Mengajarkan Sahadat Yesus Muhammad Kemudian Datang Mengajarkan Mengingatkan Kembali Tentang Itu Yesus Dulu Mengajarkan Sujud Muhammad Kembali Datang Untuk Mengingatkan Itu Yesus Mengajarkan Puasa Muhammad Sallallahu Kembali Datang Mengajarkan Itu Jadi Semua Yang Pernah Diajarkan Yesus Kembali Diajarkan Oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Sementara Kristen Ketika Yesus Mengatakan Dia Akan Mengingatkan Apa Yang Pernah Aku Ajarkan Kristen Malah Menghilangkan Semua Apa Yang Pernah Yesus Ajarkan Dengan Alasan Bahwa Dengan Matinya Yesus Dikti Yang Salib Maka Kita Dibebaskan Dari Hukum Torah Emangnya Kalian Bani Israel Sampai Kalian Yang Harus Dibebaskan Dari Hukum Torah Hukum Torah Itu Untuk Bani Israel Kalaupun Ada Yang Mau Dibebaskan Dari Hukum Torah Bani Israel Yang Harus Dibebaskan Dari Hukum Torah Bukan Kristen Jadi Kristen Itu Memanfaatkan Nama Hasim Nama Sumbahannya Bani Israel Memanfaatkan Nama Israel Memanfaatkan Agama Israel Untuk Mengajarkan Ajaran Pagan Ya Mereka Menyusup Masuk Ketubuh Israel Mereka Menyamar Menjadi Domba Supaya Dianggap Ajarannya Sebagai Ajaran Samawi Supaya Ajarannya Dianggap Sebagai Agama Yang Benar Dari Nabi Tapi Biar Seperti Apapun Kamu Untuk Memungkus Dirimu Dengan Apapun Itu Kelihatan Tetap Kelihatan Agamamu Pagan Tuhan Jadi Tiga Bahkan Berbentuk Roh-roh Binatang Kemudian Ibadah Hari Minggu Merayakan Kematian Tuhan Merayakan Kelahiran Tuhan Kemudian Pesta Pura Di dalam Beragama Kemudian Tidak ada Hukum Syariah Di dalam Agamanya Jadi Mau dikatakan Pengikut Ajaran Nabi Nabi Tidak Kalau Dikatakan Pengikut Ajaran Penyembahan Dewa-Dewa Iya Jelas Sekali Tidak Bisa Dipungkiri Tapi Dipaksakan Untuk Menjadi Keyahudi Yahudian Tidak Bisa Yahudi Masih Ada Dan Mereka Masih Memegang Teguh Hukum Tuhan Dan Itu Tidak Dilakukan Oleh Orang Kristen Malah Di dalam Ayat-ayat Hitam Talmud Kristen Dihinakan Diseterakan Dengan Hewan Binatang Paham Oke Silahkan Lanjut Namamu Laskar Kristus Grup Kalian Namanya Graham Murtadin Tapi Debater-debaternya Cuman Kelas TK Kade Yang Bisa Berdiskusi Dengan Saya Bahas Sunat Kalian Belepotan Kalian Tidak Punya Pegangan Mau Katakan Sunat Itu Haram Yesus Malah Menganjurkan Sunat Ya Kalian Mau Mengatakan Sunat Itu Adalah Halal Paulus Mengharamkan Sunat Jadi Kalian Bingung Kan Memilih Antara Yesus Atau Paulus Tapi Di lapangan Kalian Lebih Memilih Paulus Paulus Mengharamkan Sunat Makanya Kalian Tidak Sunat Kalau Yesus Mengharamkan Menghilangkan Hukum Sunat Itu Di Dalam Matius 5 Ayat 17 Sampai Ayat 19 Malah Yesus Mengatakan Di Ayat 20 Jika Kamu Tidak Hidup Jika Hidup Keberagamaan Tidak Lebih Sempurna Nah Jika Hidup Keberagamaan Tidak Lebih Sempurna Dari Ahli Torah Maka Kau Tidak Masuk Dalam Kerajaan Allah Nah Sekarang Bagaimana Kristen Mau Dikatakan Lebih Sempurna Ajaran Agama Kristen Daripada Ajaran Yahudi Sementara Semua Ajaran Yesus Dihilangkan Bagaimana Mau Sempurna Malah Pada Hancur Semua Hancur Hancurnya Ini Juga Diulang Ulang Lukas 16 Ayat 16 Kan Saya Udah Bilang Hukum Taurat Ada Sampai Zaman Yohanes Pembaptis Kalau Dalam Layi Lebih Jelas Lagi Hukum Taurat Berlaku Hingga Zaman Yohanes Pembaptis Setelah Itu Tidak Berlaku Setelah Itu Tidak Ada Terus Masih Kurang Lagi Ayatnya Lukas Yang Kamu Maksud Itu Kejadikan Sebagai Dalil Berarti Kamu Pengikut Lukas Bukan Pengikut Yesus Kalau Yesus Kan Jelas Dikatakan Tidak Setitik Pun Dihilangkan Dari Hukum Torah Sebelum Langit Dan Bumi Ini Lenyap Barang Siapa Yang Melakukan Itu Dan Mengajarkan Kepada Orang Lain Artinya Mengajarkan Untuk Menghilangkan Oh Sekipun Yang Terkecil Maka Dia Akan Masuk Kedalam Neraka Itu Kata Yesus Nah Sekarang Kau Katakan Tidak Kok Lukas Mengatakan Bahwa Hukum Torah Itu Berlaku Hanya Kepada Sama Yohanes Berarti Kamu Lebih Percaya Lukas Nah Siapa Lukas Menurut Yesus Pasti Kamu Bingung Karena Yesus Tidak Mengenal Siapa Lukas Si Wartawan Surak Barrobek Itu Lu Bisa Bantah Kagal Lu Kan Tadi Bilan Kalau Musa Itu Islam Bagaimana Musa Bisa Islam Ikut Islam Kok Yang Bawa Islam Tidak Sah Sama Nabi Ajarannya Tidak Artinya Tidak Sah Dia Tidak Disunat Dia Tidak Dibaptis Dia Tidak Diyazanin Dia Tidak Pernah Bersahadat Bagaimana Bisa Ada Islam Terus Bagaimana Pulang Musa Bisa Jadi Islam Kamu Yang Enggak Punya Otak Kamu Enggak Punya Dasar Untuk Berargumen Ya Makanya Kutanya Samamu Sarat Untuk Menjadi Seorang Nabi Itu Apa Ayo Sarat Untuk Menjadi Seorang Nabi Itu Apa Jawab Ini Dulu Kalau Harus Sahadat Apakah Nabi Musa Sahadat Sampai Dia Harus Jadi Nabi Apakah Dia Diazankan Sampai Dia Sah Sah Karena Dibawa Oleh Nabi Yang Tidak Sah Sarat Dasarnya Saja Tidak Sah Gimana Ada Nabi Lain Yang Menganut Islam Yang Pembawa Islam Saja Tidak Sah Sampai Jualan Islam Loh Saya Ada Disini Udah Ngantuk Ngantuk Udah Capek Dari Tempat Wisata Tapi Karena Saya Kasian Saya Terpanggil Untuk Menginjili Kamu Emang Apa Syaratnya Untuk Menjadi Seorang Nabi Menurut Kitab Mude Atau Kitab Yang Kalian Ambil Secara Tidak Sadari Agama Yahudi Apa Syarat Untuk Menjadi Seorang Nabi Jawab Tidak Pakai Gulub Ya Itu Udah Jelas Ngaco Mas Dia Aja Nggak Bisa Membuktikan Bahwa Muhammad Tukat Turun Ismail Gimana Caranya Dia Membuktikan Bahwa Muhammad Sunat Mestinya Kalau Ada Bukti Di Dalam Quran Jangan Ambil Bukti Di Dalam Kitab Kejadian 17 Ayat 4 Itu Kitab Orang Lain Dia Aja Nggak Mengakui Dia Bilang Torah Itu Sudah Dan Injil Sudah Dirubah Rubah Oleh Manusia Sekarang Yang Ambil Dalil Dari Situ Gimana Caranya Coba Mereka Bilang Akuran Sendiri Yang Bilang Bahwa Torah Itu Sudah Dirubah Oleh Manusia Ya Kan Torah Dan Injil Sudah Dirubah Oleh Manusia Sekarang Mereka Ngambil Dalil Dari Torah Dan Injil Mengenai Sunat Muhammad Kalau Yesus Jelas Timotius Dibilang Diceritakan Bahwa Ketika Umur Delapan Hari Dia Disunat Dalil Seperti Itu Adakah Di Dalam Al-Quran Tentang Muhammad Diceritakan Bahwa Ketika Umur Sekian Hari Muhammad Disunat Dalil Dalam Quran Jangan Ambil Dalil Kitab Orang Belum Bisa Membuktikan Silsilahnya Tapi Mengklaim Itu Namanya Konyol Loh Memangnya Kamu Percaya Quran Kamu Tidak Percaya Quran Kan Jadi Kalaupun Ada Ayat Yang Mengatakan Misalnya Di Al-Baqarah Ayat 300 Di Sana Dikatakan Allah Berfirman Bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Disunat Pada Hari Jumat Oleh Kakeknya Nah Apakah Kamu Percaya Jadi Percuma Saya Ngajarin Kamu Lewat Al-Quran Karena Saya Ini Bukan Ustadz Saya Ini Penginjil Berarti Saya Harus Nginjilin Kamu Maka Saya Gunakan Kitab Yang Kamu Ambil Dari Agama Lain Dari Mana Buktinya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Sunat Kejadian 17 Ayat 10 Abraham Dan Anak Keturunannya Menjadi Membuatkan Membuatkan Allah Membuatkan Perjanjian Kekal Yaitu Seluruh Anak Abraham Keturunannya Turun Temurun Wajib Disunat Sunat Itu Sunat Kekal Nah Muhammad Itu Keturunan Ismail Berarti Harus Sunat Gitu Loh Iya Dan Itu Diakui Oleh Seorang Pendeta Dari Nasarah Bernama Warakah Nah Musa Siapa yang Mengakui Kalau Musa Itu Seorang Nabi Harun Saudaranya Sendiri Kalau Kenabian Nabi Muhammad Diakui Oleh Pendeta Bukan Keluarga Muhammad Sallallahu Assalam Yang Mengakui Tapi Pendeta Bahkan Nasarah Kalau Harun Yang Ngakui Sebagai Nabi Adiknya Sendiri Saudaranya Sendiri Ikan Lucu Kamu Itu Sekarang Satu Lagi Muhammad Itu Jadi Nabi Baru Umur 40 Tahun Apakah Ada Kisah Yang Menceritakan Ketika Umur 40 Tahun Muhammad Masuk Islam Atau Diangkat Nabi Oleh Allah Terus Kemudian Dia Diwajibkan Untuk Sunat Ada Nggak Cerita Itu Gitu Di Dalam Kitabnya Mereka Sendiri Jangan Ngambil Ngambil Dari Kitab Orang Lalu Bilangin Orang Nggak Beres Wah Jul Gimana Sih Sekarang Musa Dikatakan Seorang Nabi Nabi Besar Yang Membebaskan Perbudakan Mesir Terhadap Israel Musa Dikatakan Sebagai Penerima Kitab Torah Dimana Musa Yang Mengajarkan Dan Menginformasikan Bahwa Abraham Disunat Dan Itu Adalah Perjanjian Kekal Allah Kepada Abraham Kepada Anak-anaknya Secara turun Temurun Nah Musa Yang Mengajarkan Bahwa Ternyata Allah Pernah Membuat Perjanjian Kekal Yaitu Perjanjian Kekal Sunat Nah Musa Sebagai Proklamator Sunat Mana Dalilnya Musa Pernah Disunat Ada Enggak Enggak Ada Jadi Meskipun Kau Repisi Sampai Seribu Kali Kitabmu Kamu Tidak Akan Menemukan Musa Disunat Karena Memang Tidak Diberitakan Tetapi Apakah Kemudian Itu Musa Tidak Disunat Enggak Mungkin Pasti Disunat Pertama Dia Mengajarkan Sunat Kedua Dia Keturunan Abraham Tentu Sunat Sama Dengan Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Dia Diperintah Keindam Al-Quran Wahai Muhammad Ikutlah Kepada Jalan Abraham Yang Lurus Jalan Ini Apa Ajaran Apa Ajaran Abraham Sunat Kurban Nyembah Kepada Allah Nah Muhammad Itu Adalah Seorang Nabi Yang Pa'at Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Pasti Dilakukan Diikutkan Diikuti Perintah Allah Untuk Mengikuti Abraham Maka Pasti Dia Sunat Nah Sekarang Kamu Katakan Yesus Sunat Yang Menginformasikan Lukas Lukas Kapan Ketemu Dengan Yesus Sampai Dia Tahu Bahwa Yesus Itu Sunat Gak Gak Bisa Jawab Pasti Jawab Dulu Sarat Untuk Jadi Orang Islam Itu Apa Nah Dari Itu Lu Akan Tahu Bahwa Nabi Itu Gak Lulus Untuk Hal Yang Paling Mendasar Saja Ini Orang Ini Lucu Dia Duduk Sebagai Debater Di Sebuah Grup Besar Geraha Murtadin Dia Tadi Gak Bisa Bedakan Antara Islam Dengan Sunat Antara Islam Dengan Nabi Lucu Anda Ini Nabi Itu Apa Syarat Untuk Menjadi Islam Itu Apa Itu Anda Tidak Tahu Saya Ajarin Ya Di Dalam Bilangan 12 Ayat 6 Allah Berfirman Seperti Ini Jika Di Tengahmu Ada Seorang Nabi Maka Aku Akan Menyatakan Diri Kepadanya Melalui Penglihatan Dan Melalui Mimpi Dan Itu Dialami Oleh Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Menyatakan Diri Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Melalui Perantaraan Malaikat Jibril Dan Juga Melalui Mimpi Itu Lulus Ya kan Lulus Pertama Kemudian Di dalam Ulangan 18 Ayat 18 Aku Akan Menaruh Firmanku Kepada Nabi Yang Sama Seperti Musa Nah Itu Tidak Berlaku Kepada Musa Kepada Selain Daripada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Hanya Dari Mulut Muhammad Lah Kemudian Menggenapi Apa Yang Dimaksud Oleh Allah Aku Akan Menaruh Firmanku Di Mulutnya Maka Muncul Al-Quran Al-Quran Semua Terlontar Terlontar Dari Mulut Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Kalau Dilarikan Kepada Kristen Ayat 18 Sallallahu 18 Sallallahu Sallallahu Maka Firman Itu Disimpan Di Mulut Lukas Benarkah Lukas Itu Adalah Nabi Yang Sama Seperti Musa Kalau Kitabnya Yohannes Itu Dianggap Sebagai Firman Tuhan Berarti Tuhan Menaruh Firman Di Mulut Musa Di Mulut Yohannes Benarkah Yohannes Itu Sama Seperti Musa Markus Benarkah Markus Itu Sama Seperti Musa Matius Benarkah Matius Itu Sama Seperti Musa Enggak Kan Nah Kalau Itu Kau Katakan Yesus Mana Firman Yang Ditaruh Di Mulut Yesus Enggak Ada Kitab Yesus Mana Enggak Ada Lukas Bukan Kitab Yesus Markus Bukan Kitab Yesus Enggak Ada Kitab Yesus Itu Berarti Bukan Firman Berarti Ulangan 18 Ayat 18 Itu Bukan Ditujukan Kepada Yesus Tetapi Kepada Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Itu Tidak Bisa Kamu Pungkiri Ini Grup Kalian Namanya Geraha Murtadin Tapi Ilmu Kalian Cetek Yang Mau Murtad Dengan Gaya Kalian Seperti Ini Sopo Kucing Untuk Menjadi Seorang Nabi Harus Ada Nabi Yang Mengurapi Harus Ada Nabi Yang Mengurapi Nabimu Diurapi Oleh Siapa Dimana Dalilnya Bahwa Untuk Menjadi Seorang Nabi Harus Diurapi Berarti Bet Suci Yang Diurapi Itu Semua Juga Nabi Gitu Batu Tugu Yang Diurapi Itu Juga Nabi Aduh Yesus Dihurapi Berarti Dia Juga Nabi Tapi Dituhankan Nabi Dituhankan Dasar Tuyul Keribu Nah Sekarang Dimana Dalilnya Seorang Nabi Harus Dihurapi Dulu Kalau Ada Terbukti Yesus Dihurapi Berarti Dia Hanya Sedang Nabi Tuhan Tidak Mungkin Nabi Nabi Tidak Mungkin Tuhan Lucu Kalau Misalnya Nabi Harus Dihurapi Dalil Itu Tertulis Dimana Dan Yang Penting Kamu Tahu Kenabian Muhammad Itu Diakui Oleh Pendeta Nasarah Bukan Pendeta Kristen Tapi Pendeta Nasarah Nah Kenabian Yesus Siapa Yang Akui Kenabian Musa Siapa Yang Akui Tapi Tetap Aja Kalian Iman Sebagai Nabi Kan Gilo Gue Percaya Kalau ada Di Al-Quran Ada Tulis Bahwa Dia Disunat Di Dalam Al-Quran Ada Gue Percaya Tunjukin Al-Quran Yang Mana Ya Begitupun Kalau Dikatakan Lukas Yesus Disunat Hari Kedelapan Saya Enggak Percaya Saya Percaya Kalau Yesus Yang Mengatakan Bahwa Aku Disunat Pada Usia Kedelapan Tau Kalau di Al-Quran Jelas Perintah Allah Kepada Muhammad S.A.W. Agar Mengikuti Gaya Hidup Abraham Gaya Hidupnya Abraham Apa? Yang Beli Hewan Yang Batuhan Satu Sunat Nah Lebih Lebih Tepatnya Lagi Dalam Kitab Pengajarannya Nabi Musa Dikatakan Bahwa Abraham Diperintahkan Dari Allah Sebuah Perjanjian Kekal Kepada Anak-anaknya Dan Keterulan Anak-anaknya Secara Turun Tuh Murun Berarti Ikut Kepada Pengikut Dari Nabi Tersebut Nah Itulah Yang Terjadi Terbukti Kami Semua Sunat Jadi Kamu Mau Seperti Apapun Tidak Bisa Tidak Bersunat Karena Tidak Ada Tulisnya Di Dalam Kitab Mengatakan Rasulullah Muhammad Di Sunat Bala Hadik Kedelapan Tidak Dikatakan Seperti Itu Nah Daud Juga Tidak Dikatakan Seperti Itu Padahal Dari Keturunan Daud Lahir Tuhan Daud Tidak Pernah Dikatakan Bersunat Salomo Adalah Raja Mesias Yang Diagungkan Oleh Yahudi Tidak Pernah Bersunat Karena Sunat Tapi Tidak Ada Dikatakan Sunat Musa Pada Hari Kedelapan Apakah Semua Itu Tidak Sunat Tentu Mereka Sunat Meski Tidak Dinyatakan Tidak Diceritakan Bahwa Mereka Sunat Tapi Diterangkan Dalam Kitab Kejadian 17 Ayat 10 Semua Keturunan Abraham Wajib Karena Itu Perjanjian Kekal Nah Muhammad S.A.W. Keturunan Abraham Wajib Sunat Nah Di Dalam Ayat 14 Semua Yang Tidak Disunat Laki Laki Yang Tidak Disunat Harus Dihilangkan Dari Bangsa Ini Harus Dilenyapkan Dari Dunia Ini Dan Dilemparkan Kedalam Api Neraka Dan Itu Adalah Kristen Selamat Neraka Umat Kulub Diakui Dan Diurapi Ditabiskan Itu Berbeda Aduh Kamu Kasian Banget Aduh Kasian Banget Ternyata Lu Cuma Segini Yang Cetek Banget Yang Pasti Yesus Itu Disebut Kristus Bahasa Yunani Di dalam Bahasa Hebrani Disebut Masah Di dalam Bahasa Islam Almasih Artinya Diurapi Yesus Diurapi Maka Dia Disebut Sebagai Tuhan Batu Tugu Diurapi Kenapa Tidak Disebut Sebagai Tuhan Ayo Bait Suci Diurapi Kenapa Tidak Disebut Sebagai Tuhan Ayo Kores Diurapi Kenapa Kalian Tuhankan Harun Diurapi Kenapa Kalian Tuhankan Daud Diorapin Kenapa Kalian Tidak Tuhankan Ayo Ditasbihkan Itu Artinya Disucikan Ayo Berarti Dia Sama Ketika Ditakhirkan Suci Dari Hadas Besar Hadas Kecil Ayo Dan Itu Dilakukan Oleh Nabi Nabi Sementara Kalian Junub Aja Kaga Jangankan Junub Sunat Aja Kaga Kalian Itu Tidak Sunat Ikut Siapa Yesus Sunat Ya Yesus Sunat Nah Kalian Ikut Siapa Tidak Sunat Ayo Ikut Babi Kan Pernah Lihat Babi Sunat Enggak Ya Itu Yang Kau Ikuti Justru Islam Mengaku Bahwa Mereka Melakukan Ajaran Yesus Dan Sekarang Mereka Menolak Kristen Mengaku Bahwa Melakukan Ajaran Israel Ajaran Yahudi Kalau Memang Muhammad Mengajarkan Apa Yang Yesus Ajarkan Mestinya Muhammad Menjadi Yahudi Bukan Mendirikan Agama Sendiri Bukan Mendirikan Keyakinan Sendiri Membuat Syahadat Sendiri Yang Bersaksi Bahwa Allah Itulah Tuhan Dan Muhammad Itulah Rasulnya Sementara Orang Yahudi Sendiri Tidak Mengakui Adanya Muhammad Dan Allah Itulah Tuhan Syahadat Orang Yahudi Itu Adalah Tuhan Itulah Allah Kita Bukan Allah Itulah Tuhan Kita Lalu Allah Itu Tuhannya Siapa Allah Tidak Jelas Posisinya Dimana Tidak Ada Di dalam Alkitab Manapun Perjanjian Lama Mumpun Perjanjian Baru Menyebutkan Allah Itulah Tuhan Satu-satunya Credo Itu Hanya Ada Di Ulangan 6 Ayat 4 Yang Mengatakan Adonai Elohin Adonai Echad Tidak Ada Kemudian Disitu Disebutkan Muhammad Sebagai Rasul Tuhan Muhammad Selikim Tidak Ada Disitu Lalu Kemudian Al-Quran Mengklaim Bahwa Ada Nubuatan Tentang Muhammad Di Dalam Alkitab Dimana Dikatakan Disitu Muhammad Mengaku Bahwa Ada Nama Dia Di Dalam Injil Jelas Kitab Torah Itu Bukan Kitab Nubuatan Nubuatan Itu Hanya Ada Di Yesaya Dan Yes Kiel Di Dalam Kitab Tanah Tidak Ada Di Dalam Kitab Torah Itu Semuanya Lima Shekver Itu Berisi Tentang Hukum Menceritakan Bagaimana Keluarnya Bangsa Mesir Dari Perbudakan Menceritakan Bagaimana Haram Dan Kosher Dan Loh Kosher Makanan Menceritakan Bagaimana Berkat Yang Tuhan Berikan Ketika Orang Israel Berhadapan Dengan Tuhan Kalau Kemudian Kristen Diklaim Bahwa Bukan Orang Yahudi Kristen Itu Yahudi Yang Dicangkokkan Itu Yang Namanya Dengan Asing Yang Percaya Kepada Kristus Yang Menjadi Yahudi Gitu Jadi Kristen Itu Sebetulnya Sangat Yahudi Salah Dia Yesus Orang Yahudi Pengajarannya Sangat Yahudi Yesus Bukan Membawa Ajaran Baru Yesus Menyempurnakan Ajaran Yang Sudah Ada Dari Kitab Yahudi Dari Kitab Perjanjian Lama Itu Yang Disempurnakan Gitu Kematian Yang Dilakukan Di Atas Kayu Salib Itu Bukan Sesuatu Yang Baru Kematian Itu Merupakan Wujud Dari Pengampunan Dosa Yang Dilakukan Adam Tuhan Sudah Berfirman Ketika Adam Melakukan Dosa Hukumnya Adalah Maut Tetapi Kemudian Tuhan Berkata Tuhan Mengutuk Tanah Karena Tuhan Tidak Mau Menghilangkan Keterunan Lalu Keterunan Dari Adam Itulah Yang Menebus Dosa Dosanya Adam Itu Maknanya Kalau Tahu Nah Muhammad Mestinya Menghapuskan Dosa Mengampuni Dosa Yang Dilakukan Oleh Adam Itu Ditiang Salib Bukan Membuat Risalah Baru Bukan Membuat Agama Baru Sayang Sekali Di kitab Semuanya Yang Baik Itu Yang Tadinya Theon Tadinya Zeus Yang Tadinya Theos Alaha Eloha Elohim Semua Diganti Allah Artinya Kamu Sadar Ya Lembaga Alkitab Indonesia Lembaga Lupa Ayat Injil Itu Sadar Bahwa Allah Yang Disembah Oleh Islam Adalah Eloah Di Dalam Bahasa Aram Elohim Di Dalam Bahasa Ibrani Allah Dalam Bahasa Arab Dan Kamu Harus Tahu Tiga Bahasa Ini Adalah Bahasa Serumpun Dari Semetik Semua Keturunan Abraham Menggunakan Tiga Bahasa Itu Namanya Bahasa Semetik Berarti Bahasa Yang Berasal Dari Nenek Moya Yang Satu Nah Karena Dia Bahasa Serumpun Maka Dia Sama Dengan Bahasa Malaysia Indonesia Melayu Seperti Itu Ya Alaha Dalam Bahasa Aram Elohim Dalam Bahasa Ibrani Allah Di Dalam Bahasa Arab Itu Yang Perlu Kamu Pahami Dengan Baik Jadi Sembahan Yahudi Dan Sembahan Islam Yaitu Allah Itu Sama Kalian Di abad Pertama Ajaran Pagan Romawi Dan Yunani Itu Disatukan Kedalam Pengajaran Negara Jajahannya Yaitu Yahudi Sehingga Mereka Yang tadi Menyembat Dewa Dewi Mengganti Dewa Dewinya Dengan Sebutan Yahweh Paham Jadi Yahweh Itu adalah Dewa Dewinya Agama Kristen Sebelum Disebut Agama Kristen Awalnya Disebut Sebagai Hellenisme Stoa Itulah Kristen Awal Mula Paham Sampai Di sana Nah Siapa Yang Mengajarkan Kamu Tidak Sunat Kodok Yang Lebih Kasihan Kamu Menempelkan Nama Muhammad Sebagai Keturunan Abraham Di mana Di mana Ada dokumen Yang valid Di Al-Quran Bahwa Muhammad Itu Turunan Abraham Coba Lu Tunjukin Kalaupun Ada Di dalam Al-Quran Misalnya Dalam Surah Al-Araf Bahwa Muhammad Sallallahu Alayhi Sallallahu Itu adalah Kutulunan Dari Abraham Kamu tidak akan Percaya Nah Karena kamu Tidak Percaya Al-Quran Cukup Saya Ajarkan Kamu Kitab Yang Kamu Rampok Dari Agama Yahudi Apa Itu Kita Ambil Dari Kitab Kejadian 17 Allah Berjanji Kepada Abraham Aku Akan Menjadikan Ismail Menjadi Bangsa Yang Besar Ismail Adalah Anak Abraham Dijanjikan Menjadi Bangsa Yang Besar Beranak Cucu Yang Banyak Melahirkan Raja Raja Nah Kalau Allah Menjanjikan Ismail Seperti Itu Dan Ternyata Ismail Bukan Keturun Dan Ternyata Muhammad Bukan Keturun Abraham Maka Pertanyaan Saya Mana Bangsa Bangsa Yang Besar Mana Keturunan Yang Besar Mana Anak Cucu Yang Banyak Mana Raja Raja Yang Dijanjikan Oleh Allah Kepada Ismail Ada Ada Gak Ada kan Cuman Arab Kan Yang Keturunannya Besar Menjadi Bangsa Bangsa Menjadi Raja Raja Bersi terbukti Yang menggenapi Janji Allah Kepada Ismail Adalah Bangsa Arab Kalau bukan Bangsa Arab Keturunan Ismail Bangsa Apa Ayo Bangsa Papua Gitu Ayo 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 Disini Udah Jam Satu Mas Tapi Kamu Lucu Grup Geraha Murtadin Besok Diganti Geraha Gigi Ompong Coba Al-Quran Al-Quran Bukan Buku Biografi Layaknya Paulus Layaknya Lukas Bercerita Sil-Silah Padahal Sil-Silah Yang Diceritakan Itu Sil-Silah Dongeng Kamu Bedakan Al-Quran Itu Bukan Buku Biografi Nah Sekarang Untuk Menyederhanakan Agar Kamu Tahu Agar Kamu Faham Keturunan Ismail Yang Dijanjikan Allah Untuk Menjadi Bangsa Yang Besar Itu Mana Bangsa Mana Keturunan Ismail Yang Dijanjikan Sebagai Bangsa Yang Besar Tunjuk Ayo Lu Tidak Tandongonya Lu Bilang Muhammad Turunan Abraham Sekarang Tunjukin Di Al-Quran Lu Mana Jangan Usah Dental Lo Gak Usah Ngambil Dari Al-Kitab Gue Lo Kelihatan Al-Quran Lu Cacat Gak Gak Lengkap Itu Bukan Al-Kitab Lu Itu Al-Kitab Bani Israel Lu Bani Company Jangan Kepedean Kamu Ya Al-Quran Itu Bukan Buku Biografi Bukan Sensus Penduduk Yang Menerangkan Keterunan Sampai Keterunan Ya Sekarang Pertanyaan Saya Kalau Muhammad S.A.W. Itu Bukan Keterunan Ismail Maka Lihat Ya Di 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 dalam Kitab Kejadian 17 Allah Menjanjikan Ismail Untuk Menjadi Seorang Anak Yang Melahirkan Raja-Raja Dan Keterunan Beranah Cucu Banyak Nah Kalau Kau Percaya Kitab Yang kalian Rampok Dari Yahudi Itu Sebaik Firman Tuhan Pertanyaan Saya Mana Anak Keterunan Ismail Yang Banyak Beranah Cucu Itu Siapa Yang Mana Papua Atau Batak Lu Jangan Kabur Lu Barusan Ngedrive Aku Untuk Lu Bilang Karena Muhammad Itu Keterunan Abraham Maka Dia Mengikuti Seluruh Ajaran Abraham Sekarang Gue Minta Al-Quran Lu Tunjukin Mana Dasar Muhammad Kaku Ngaku Turunan Abraham Tuyul Sekali lagi Saya katakan Al-Quran itu Bukan Buku Biografi Ya Jangankan Abraham Disebut Di Dalamnya Secara Turun Temur Secara Silesila Muhammad Keanaknya Aja Itu Tidak Disebutkan Seperti Apa Yang Kamu Mau Paham Jangan Seperti Kitabmu Yang Karangan Manusia Itu Menulis Kayak Densus Kayak Buku Sensus Penduduk Itu Karangan Itu Kalau Al-Quran Itu Kitab Hukum Hukum Gak Ada Kaitannya Dengan Silesila Tapi Untuk Mengetahui Itu Sederhana Aja Janji Allah Kepada Abraham Kepada Ismail Untuk Menjadikan Ismail Memberikan Ismail Keturunan Yang Besar Beranak Cucu Yang Banyak Kemudian Menjadi Raja Raja Itu Mana Kau mau bilang Cina Yang Besar Itu Yang Beranak Cucu Banyak Itu Cina Nah Cina Apa lagi Selain Cina Ada lagi Kan Cuman Cina Aja Berarti Dia Tidak Mengenapi Lalu Apa Yang Besar Thailand Kecil Tidak Mengenapi Yang Benar Adalah Arab Arab Adalah Hampir Setengah Dari Penduduk Bumi Ini Arab Itu Besar Nah Itulah Keturunan Ismail Kejadian 17 Makanya Belajar Sejauh Itu Ditulis Dalam Alkitab Itu Aku Percaya Sama Dengan Lu Sejauh Itu Ditulis Di Al-Quran Lu Boleh Percaya Nah Ini Al-Quran Lu Sendiri Gak Ada Ditulis Kasian Logika Seorang Seorang Ustaz Kayak Lu Cuman Gini Modal Apa Nah Di Alkitab Sudah Dituliskan Bahwa Perjanjian Kekal Sunat Itu Berlaku Kepada Keturunan Abraham Secara Turun Temurun Muhammad Keturunannya Ya Dari Garis Ismail Gila Untuk Mendeteksi Bahwa Arab Itu Adalah Keturunan Ismail Ya Mana Bangsa Yang Dijanjikan Menjadi Bangsa Besar Kepada Ismail Mana Keturunan Mana Keturunan Ismail Itu Yang Mana Ayo Bugis Aduh Udah Ya Kalian Ini Kelompok Geraha Murta Adin Ini Masih Kelas Apa Ya Ikan Teri Jadi Laksana Ikan Teri Pakai Helen Bawa Golok Ngajak Saya Berantem Udah Ya Sini Udah Hampir Jam 2 Kalian Belajar Lagi